Dali Wasing, suami dari Jennifer Chopin, meninggal dunia pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 2.20 Wita di usia 22 tahun, kepergiannya yang mendadak ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan para penggemarnya. Kabar duka ini disampaikan Jennifer Chopin melalui unggahan di Instagram story-nya pada Kamis sore 18 Juli 2024. Dalam unggahan tersebut, Jennifer mengenang Dali sebagai sosok yang ceria, baik, dan sopan. Ia juga menyampaikan bahwa Dali selalu berusaha menjadi ayah yang baik untuk kamari, suami yang penuh kasih, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jennifer juga meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah dilakukan suaminya, baik sengaja maupun tidak. Jennifer juga meminta doa untuk Dali agar diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dali Wasing merupakan pria keturunan Belanda dan Thailand. Ayahnya berasal dari Belanda, sementara ibunya dari Thailand. Hal tersebut diketahui dari biografi Instagram Dali yang mencantumkan bendera dari kedua negara tersebut. Nama belakang Dali, yakni Wasing, juga merupakan nama keluarga yang umum digunakan oleh orang Belanda. Lahir pada tanggal 6 Juni 2002, Dali memiliki seorang adik berusia 18 tahun bernama Zoe Wasing. Berdasarkan unggahan di Instagram pribadinya, Dali pernah bersekolah di Diadmica School. Meskipun tidak diketahui secara pasti apa pekerjaan yang dilakukannya, dari bio Instagramnya, Dali menulis bahwa ia adalah seorang atlet. Dali dikenal menguasai olahraga surfing dan juga pandai bermain skateboard serta menyukai motor besar atau moge. Selain berbakat di bidang olahraga, Dali juga sempat menjadi model untuk beberapa brand. Ia pernah menjadi model untuk brand pakaian terkenal bernama Blood Bonny dan juga sering didapuk menjadi model untuk brand-brand clothing lokal. Kepergian Dali Wasing yang begitu mendadak ini tentu meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.